Pemirsa Anda kali ini kami ajak untuk melihat keseruan camping di Danau Kaki Gunung Semeru, Ranu Regulolumajang. Para pengunjung terhipnotis dengan estetika bongkahan danau yang diselumuti kabut tipis di atasnya. Kesan pengunjung semakin sempurna dengan keindahan sunrise muncul bak membelah danau meninggalkan Twilight Cakrawala Semesta. Gerada di titik terakhir sebelum pendakian Gunung Semeru di desa Ranupani, kecamatan Sendurolumajang, danau alam Ranu Regulolum bak permata eksotis dengan bongkahan air di tengah-tengah rimbunnya kawasan hutan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Ranu Regulolum memberi daya pikat bagi setiap pengunjung dengan udara sejuk di ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut, kawasan asri hingga sering hutan kabut alam yang menarik di atas danau. Kesan sempurna didapatkan pengunjung saat mentari menyapa dunia dengan semangatnya. Momen sunrise nampak eksotis, membelah danau dengan cahaya cingga meninggalkan Twilight Cakrawala. Para pengunjung disuguhkan dengan estetika semesta hingga menciptakan candu tersendiri. Terlebih, tempat ini sebelumnya telah ditutup sejak awal Februari lalu dan kini kembali dibuka. Tempat ini cocok bagi Anda yang gemar berkemping atau sekedar mengobati kerinduan akan pendakian Gunung Semeru. Dari Malang, kota Malang. Bagaimana melihat pemandangan di Ranur Gula? Yang terutama kan kalau dari Ranur Gula sendiri itu dikenal sama pemandangan-pemandangannya, apalagi danaunya, apalagi kan ini kabutnya dari pagi-pagi hari, apalagi malam, enak, segar. Tadi malam kembing di sini? Apa? Tadi malam ini, gimana? Dingin banget. Kalau harga tiketnya termasuk terjangkau atau? Terjangkau sih untuk, kan kalau harganya itu beda ya, kalau weekday itu sekitar Rp19.000. Dan itu menurutku cukup terjangkau. Terbayar dengan ini? Iya, sangat terbayar dengan hasil yang udah dikasih. Bisa dipersiapkan lebih matang ketika datang ke Ranur Gula. Karena di Ranur Gula udah nggak ada yang jualan, jadi ya datang ke sini itu lengkap dengan logistiknya, peralatannya, mengingat suhu di sini juga cukup ekstrim. Jadi peralatan juga mohon dilengkapi. Kalaupun nggak ada, masyarakat Ranur Pani juga sudah menyiapkan ada rental-rental yang bisa disewa. Seperti itu, mas. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini, siapkan segala kebutuhan dan perengkapan Anda. Jangan lupakan jaket tebal agar kesenangan Anda tak terganggu. Tetap jaga kebersihan di tempat konservasi. Dan Ranur Gula berjarak sekitar 41 km dari pusat kota Lumacan.